Kepanasan, olahraga, dan kepedesan bikin kita mendambakan air Beberapa jam kita gak minum aja, rasanya mulut jadi kering, susah nelan makanan, dan bau mulut Tapi kira-kira berapa lama tubuh kita bisa bertahan tanpa minum? Meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi tubuh, aktivitas yang kita lakukan, dan cuaca di sekitar Nyatanya tanpa minum, tubuh kita cuma bisa bertahan 3 hingga 5 hari saja Tapi kenapa sih kita harus minum? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak minum? Ibaratnya minum air itu kayak oli buat mobil Nyatanya 60% tubuh kita terdiri dari air yang di dalam tubuh berfungsi jadi dalam tanda kutip plumas buat otot dan sendi Mengatur suhu tubuh, menyalurkan nutrisi dan vitamin ke seluruh tubuh kita, dan mengeluarkan racun dari tubuh kita Gak cuma itu, di dalam air ada oksigen yang bikin kita tetap fokus melakukan aktivitas sehari-hari Tanpa air, kita bisa mengalami dehidrasi yang jika dibiarkan terus-terusan akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kejang-kejang, hingga berujung pada kematian Tapi bukan berarti kita harus minum air sebanyak-banyaknya Tubuh kita memiliki batasan jumlah air yang dapat diminum dalam waktu tertentu Jika dilawati, bukannya semakin sehat yang ada, kita malah bisa mati mendadak Dalam keadaan normal, ginjal kita hanya dapat menampung sebanyak 2 botol air mineral dalam satu waktu Belum lagi kalau kita olahraga ekstrim, kapasitas ginjal akan menyusut drastis karena stres Nah, jika kita minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, tubuh kita akan keracunan oleh air Akibatnya ginjal kita akan kewalahan, air akan masuk ke dalam darah kita, bahkan ke otak, hingga akhirnya kita kehilangan kesadaran dan pergi ke kayangan Kalau begitu, berapa banyak air yang harus kita konsumsi dalam satu hari? Kata orang minum itu harus 8 gelas sehari, tapi ternyata itu belum benar Selain karena cuma bikin perut kembung, ternyata kebutuhan air setiap orang beda-beda Yang jelas tubuh kita kehilangan hingga 2,5 liter setiap harinya melalui urin, keringat, dan bahkan bernafas Inilah kenapa penting banget buat kita minum air yang cukup setiap harinya Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air untuk keberlangsungan hidup kita Makanya mulai dari sekarang, jangan males untuk minum air supaya badan kita gak menggog karena kepanasan Dan seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax